Oke, ini udah merekamannya ya, jadi disini gue gak akan nge-cutting-cutting apapun. Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aska, dan di video kali ini, terima kasih untuk 2222 subscriber. Gue jarang banget nongol BTW, karena memang kuliah lagi, ini cuik lagi padat-padatnya, ya. Dan ada kerjaan lain di luar kuliah yang benar-benar harus gue kerjain gitu kan. Oke, jadi gue jarang upload, tapi sekalian upload itu ada masalah, ya gitu. Masalahnya disini adalah, jadi bulan lalu, bulan Juli, itu om gue, adik dari bapak gue, itu menitipkan membeli HP ke gue, ya gitu. Jadi, dia memang udah ketukturin sama gue ya, kalau beli barang itu mending beli barang second aja, atau nanti dijual lagi. Nah, jadi ya kayak gitu deh. Dan gue udah membeli barang gue, jadi semua HP yang gue pake untuk Youtube, ini adalah barang dari toko ini, temen-temen. Gini, ya dari toko ini. Namanya tuh, kalau temen-temen cari di Youtube, itu kayaknya RKO Official Store. Nah, itu kayaknya tuh, jadi kalau temen-temen mau cari, silahkan. Ya, karena dulu terpercaya. Dulu tuh gue percaya banget sama toko ini, cuy, gitu kan. Karena gue juga udah beli barang di toko ini tuh udah tiga kali, kayak gitu. Tapi sayang sekali ya, karena kepercayaannya sudah kuat, artinya pembeli sudah trust, sudah terlanjur terpercaya sama mereka. Mereka, kok yang kali ini seperti disalahgunakan, seperti itu. Mereka bilang after sales, nomor satu gitu kan. Kayak misalnya, setelah purna beli, katanya kan, kayak gitu, nomor satu. Itu juga ada, kok mereka sering banget bilang di komentar-komentar mereka tuh seperti itu, kayak gitu kan. Purna service lah, bahasanya kayak gitu. Tapi ini, sampai sekarang juga, malah gak ada kelanjutannya, ini gimana? Aku gak tau sih. Jadi yang pertama aku beli itu, dulu itu adalah Sony XZ biasa. Itu, kalau gak salah, tahun 2019-2018. Itu barangnya datang itu setelah 10 hari, kalau gak salah, 10 hari pembelian. Seperti itu, itu barangnya baru datang. Dan kemudian yang kedua, aku tuh beli Sony XZ Premium. Nah, itu walaupun salah varna, tetap aku terima ya, teman-teman. Tadanya aku pesen warna hitam, kalau gak salah, tapi yang datang itu warna merah. Tapi, karena barangnya noken, gak ada kendala, jadi tetap saya terima gitu. Itu kurang lebih pengirimannya tuh selama 2 minggu. Kayak gitu ya, jadi timelannya semakin lama tuh pengirimannya. Tapi sayang sekali, disini gak bisa aku tunjukin, apa namanya, bekas pengirimannya karena udah lama banget, teman-teman. Dan yang ketiga, ini adalah hape ini. Hape yang sekarang aku pakai nih, ini lagi ngerekam layar ya, lagi donggel ke itu, ke dalam OBS-nya. Jadi, hape ini, itu dikirimnya lama, teman-teman. Itu sekitar sebulanan, ya, dikirimnya sebulan, lebih dikit kalau gak salah. Dan, ada sepedrama tuh, gitu kan. Karena, barangnya tuh satu, lama dikirim. Kedua, yang dikirim tuh bukan barang ini, gitu kan. Kayak barang yang misi plastik atau apa. Bahkan, aku sampai sekarang masih nyipen videonya, teman-teman, aku masih taruh di Youtube. Untuk jaga-jaga, kalau sewaktu-waktu aku ditipu, nanti videonya tuh bakal aku keluarin, gitu. Tapi, ini aku masih menunggu etikat baik dari sellernya dulu. Siapa tau memang sellernya lupa, gitu kan. Tapi, aku udah sering ngetin sih, disini. Jadi, kalau mau gini barang, silahkan. Tapi, saya harap bukan barang saya saja. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena, ternyata, banyak pembeli lain yang kejadiannya sama kayak saya, gitu, teman-teman. Banyak pembeli lain yang barangnya tuh juga belum dikirim. Kayak gitu. Oke. Mungkin nanti akan saya keluarkan lagi ya, videonya. Nanti abislah ini. Tapi, gak saya publik, teman-teman, videonya. Video barang-barang yang sebelum dikirim ini ya. Sebelum hape ini, benar-benar dikirim, gitu. Ini hape Samsung Note 10 Plus. Sebelum hape ini dikirim, itu bikin barang aneh-aneh. Nanti saya kirimkan aja link-nya di bawah, gitu kan. Untuk memperkuat argumen saya, kalau adanya gak benar nih, gitu kan. Saya bukan mau bilang RK-nya penipu ya. Tapi, kenapa sistemnya jadi kayak gini, seperti itu. Setelah saya percaya, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Atau juga ini nantinya bakal merusak citra RK sebagai tempat jual-beli HP, seperti itu kan. Saya rasa ini bukan pencepatan nama baik, karena disini saya sebagai konsumen, komplain gitu kan. Banyak komplain online kayak gitu. Tapi, komplain online biasanya sarkas. Saya enggak, disini saya mesti ngasih kesempatan ke RK untuk memperbaiki ini semua. Gitu kan. Terlebih dahulu nanti ini saya upload dan rame nama RK jelek. Tapi saya harap, itu bukan saya doang yang dikirim, tapi semuanya. Kayak gitu. Ada chat-an katanya RK bangkrut dan lain-lain itu karena saya enggak dapet dari RK-nya langsung, jadi saya belum bisa percaya. Seperti itu. Dan ada yang buat grup juga katanya korban RK gitu kan. Yang dibuat sama Mas Yusuf. Yusuf itu jadi sales utama ya, teman-teman. Tapi ini nomor HP-nya Mas Yusuf juga, Mas Yusufnya enggak jawab-jawab nih. Yang ada di layar ini nomor HP-nya Mas Yusuf. Tapi sampai sekarang Mas Yusufnya juga masih belum jawab-jawab kayak gitu kan. Jadi memang butuh klarifikasi sebenarnya teman-teman di sini ya, dari pihak RK Official Store. Dan sampai sekarang juga masih belum ada klarifikasi dari RK Official Store sendiri. Dan mereka tetap berjualan. Itu yang bikin saya aneh. Kenapa barangnya belum dikirim, tapi mereka tetap ambil orderan. Seperti itu ya. Nah ini saya membeli HP di RK, saya hubungi itu tanggal 6 Juli teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di situ ya. Halo Bang RK gitu kan. Nanya nih Xperia 5, saya kan ready enggak? Ready katanya. Ready bosku, siap order nih. Nah dikirim sama dia kayak gini. Ya gitu kan. Nah ini ada nomor rekeningnya teman-teman. Bahkan mukanya juga muncul ya di Youtube. Itu salah satu namanya. Itu mukanya muncul gitu di Youtube. Itu kan membuat pembeli sampai percaya. Ya gitu kan. Untuk membeli barang mereka. Seperti itu. Nah ini nomor rekeningnya. Ya berapa wangkir? Kekiru peringkir saya ulang Pung. Nampung 25 ribu gitu kan. Ini saya sensor nanti ya alamat saya ya. Kalau nggak lupa gitu kan. Kalau nggak lupa, saya lupa. Kurang lebih gitu deh. Nah setelah saya TF. Ini ya. Oke bosku katanya. Oh don ya. Oke udah. Udah masukkan bang? Udah. Thanks ya kita pusat hari ini. Itu tanggal 8 Juli teman-teman keterangannya ya. Oke. Kita bilang. Siap. Pastikan no kendala ya. Karena mau dibayar kerja. Karena ini mesen tentara. Ya. Ini mesen tentara. Om kudu tentara teman-teman. Jadi benar-benar HP itu memang benar dibayar kerja. Karena dia ada dibayar administrasinya. Nah dari tanggal 8 Juli sekitar 9 hari kemudian saya nanya. Udah pengirman dari sana belum ya? Udah lewat seminggu nih gitu kan. Nah dia nggak jawab. Dan itu saya tanyakan lagi besoknya. Udah pengirman belum ya? Pokoknya saya banyak banget bertanya di sini teman. Bisa dilihat ya. Tanggalnya tuh gede-gede tuh. 18. 20. 21. 22. Itu saya tanya. Sumpah saya pancing. Dengan pertanyaan. Ini. Dengan tanggal 22 nih. Sony exit premium. Ready nggak yamin? Kayak gitu. Itu sempat saya pancing gitu kan. Tapi. Benar-benar cuma di-rate doang teman-teman tuh. Biru ya. Di-rate doang gitu sama dianya. Tapi nggak dijawab. Seperti itu. Itu kan bikin saya. Apa ya. Resah ya gitu kan. Kemudian nih. Kabarnya gimana bang? Udah minggu nggak ada kabar. Nggak dijawab-jawab sampai sekarang. Bahkan nggak dijawab cuma diri doang. Bahkan yang dibawa-bawa itu. Itu juga nggak di-rate teman-teman gitu kan. Apalagi mau dijawab. Kayak gitu kan. Diri-rate juga kagak. Kayak gitu. Nih. Adminnya kooperatif nggak ya? Saya cuma mau tanya bareng. Sudah dikira atau belum. Masih nggak pernah dibalas. Katanya. Purna service itu nomor satu gitu kan. Dia mengedepankan servisnya kepada pembeli gitu kan. Tapi ini kenapa saya chat aja nggak dibalas-balas. Mungkin admin sibuk. Saya sampai sini masih berbaik sangka lah gitu kan. Mungkin seperti HP ini yang dikirimnya itu sebulan gitu kan. Atau dikirim barang-barang aneh dulu. Kayak kemarin baru dikirim HP ini. Ternyata sampai sekarang pun nggak ada satupun barang yang datang. Seperti itu kan. Jadi yaudah deh gitu. Bahkan ada yang barangnya datang itu nggak sesuai pesanan juga ada. Ya. Saya pancing lagi gitu kan. Nih. Gimana bang? Segala macam. Saya kirimin lagi itunya. Resi segala macam gitu kan. Apa sudah dikirim. Tuh liat tanggalnya teman-teman. Ganti-ganti semua ya. Tenggalnya ganti-ganti 25, 27, 28, 29, 30 Juli gitu kan. Nah. Saya sempat nelfon ke dia 15 kali secara berturut-turut teman-teman. Itu di waktu suhur. Memang saya salah sebenarnya. Harusnya jangan di waktu itu. Karena di waktu itu biasa orang sholat. Tapi kayaknya ada perbedaan waktu deh. Saya ini di sini. Di Lampung. Itu WIB. Di sana itu WITA ya. Tengah gitu kan. Kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong koreksi aja teman-teman di bawah gitu kan. Nah. Jadi. Saya telfon 15 kali. Ternyata. Bener-bener nggak diangkat gitu kan. Bahkan. Di-read cuma sampai sini doang nih. Apa sudah dikirim nih. Sampai tanggal 25. Itu baru di-read. 25. Ini di-readnya. Ya. Aku ngirimnya tanggal. Apa. Jam 12.30. Tapi di-readnya jam 2. Lewat 44. WIB. WIB. Dan lain-lain. Saya panjang-panjang terus. Dan nggak. Nah. Sebenarnya teman-teman. Gitu. Ini. Barangnya itu. Ada atau nggak. Gitu aja deh. Kalau memang ada isu kirim lah. Gitu kan. Nggak usah susah-susah. Gitu. Atau juga. Kalau nubuk di toko. Nggak bagus juga kan. Saya bilang tuh. Ke sellernya. Bang. Zolim dah sih. Kalau kayak gini. Mungkin uang segitu kecil bagi abang. Iya. Bagi saya tuh gede banget bang. Uang segitu tuh gede loh. Ya. Saya. Sempat. Kayak. Apa ya. Kayak. Maksa dia deh. Sampai tanggal 15 gitu. Kayak ngancem gitu. Padahal tuh bukan ancaman teman-teman. Kalau ancaman berarti kan saya bunuh kamu. Saya tuh suka. Tunggak gitu. Saya. Bilang sama dia. Sampai tanggal bagus. Jika tidak ada. Pengembalian dana. Atau apa yang tidak dikirim. Akun biadanya kan saya laporkan. Gitu. Tapi sampai sekarang juga. Ini. Sekarang tanggal 17 Agustus ya teman-teman tuh. Saya belum sempat ngelaporin ya. Gitu kan. Saya belum sempat ngelaporin. Nih. Tenggal 15 Agustus. Sekarang saya laporkan gitu kan. Saya akan buat video. Itu mengenai pendapat saya. Tentang RK Vista Store. Tapi ya. Sekarang baru sempat. Tenggal 17 gitu kan. Dan. Sudah tanggal 10 ya. 5 hari lagi. Itu saya bilang tanggal 4 ya. Tuh. Dia gejaran kayak 4 Agustus. Sampai 10 gitu kan. Termasuk lama teman-teman. Kemudian tanggal 12. Saya tegesin lagi. Sudah tanggal 12 ya RK. 5 hari lagi. Kalau ada. Kalau gak ada konfirmasi. Saya buat video tentang penyataan ini. Nah. Sudah 3 hari. 3 hari lagi. Maksud saya begini. Kemudian yang terakhir. Ini tanggal 12 juga kemarin ya. Saya berusaha. Karena hukum mempertahankan harta dalam Islam. Itu adalah wajib ayahnya teman-teman. Jadi kalau misalkan. Kalian duitnya diambil. Kalian dicuri atau apa. Itu mempertahankannya adalah wajib. Jika kalian mati. Kalian matinya mati syahid. Seperti itu kan. Katanya seperti itu sih. Saya belajarnya kayak gitu. Dan. Kalau. Kalau saya nanti capek. Saya pasrah. Itu saya kembalikan kepada Allah. Begitu. Artinya. Saya tidak akan mengikhlaskan hal ini. Seperti itu. Kalau saya mengikhlaskan hal ini. Saya rugi dong. Karena. Tahu itu nanti bisa jadi pahala. Buat saya di akhirat. Gitu kan. Duit segitu. Kan gak dibawa mati. Tapi. Kalau misalnya gak dibalikan juga. Ya itu. Termasuknya. Termasuk. Utang. Tidak amanah. Gitu kan. Selerah tidak amanah. Dan hukumnya tidak amanah. Ya tahu sendiri. Teman-teman. Teman-teman bisa. Ngaji sendiri deh. Gitu kan. Ya. Lumayan. Pahala segitu. Walaupun nanti. Misalnya. Si selerahnya gak ada pahala. Karena pahalanya udah diambil dari. Pembeli yang lain. Atau dosa saya aja yang keteransur ke dia. Nanti di akhirat. Gitu kan. Jadi. Ya. Semakin panas. Gitu. Saya bukan mengancam ya. Disini saya cuma. Yang saya belajar kayak gitu. Kayak gitu. Kalau saya mengancam ya. Gak mungkin saya berani ngancam. Karena. Saya orangnya kalem. Gitu. Jadi. Semuanya tuh. Diselesaikan dengan baik-baik aja. Tapi kalau dengan kayak gini. Gak ada kabar. Gimana saya mau menyesalkan dengan baik-baik. Seperti itu ya. Oke. Ini udah berapa menit nih. PTW. Gitu kan. Sampai gak ngeliat. Udah berapa nih. Udah 12 menit nih. Gue record. Oke. Disini aku bakal ngasih tau. Ternyata ada beberapa orang juga. Yang mengalami hal yang sama. Seperti aku ya teman-teman. Disini kita buka dulu Facebook. Dan. Ya. Ada beberapa chat. Ini dari Mas Moe ya. Kita lihat pesan terdahulunya dulu. Dari awal. Nih. Bang. Maaf. Sama-sama DRK ya. Berkenan video. Kelugasannya dengan order DRK. Dan lain-lain. Aku juga. Gak pernah di respon bos. Katanya. Kayak gitu. Kemudian. Barangku udah apa belum? Belum katanya. Ini sudah gede-gede kalinya. Biasanya paling lama sebulan. Ini udah lewat. Makanya ngerasa ganjel. Awalnya dateng bos orderannya. Awalnya dateng ya bos orderannya. Ya dateng gitu kan. Semuanya dateng. Aman gitu kan. Dan gak ada kendala sama sekarang aja. HPnya masih bisa dipakai gitu. HP yang udah saya order loh teman-teman. Tiga HP sebelumnya itu aman-aman aja gitu. Aku order. Dua mingguannya. Aku order. Maa HF. HF siapa lagi? Gak tau ya. Dua mingguan nyampe HF. HF itu apa sih? Jadi dua minggu kemudiannya nyampe tuh HF-nya. Kalau HP sampai sekarang gak ada kabarnya gitu. Jadi dia mesennya sama barang lain. Tapi nyampe barang lainnya duluan. HPnya belum sampai. Cara kompetnya gimana? WA gak direspon. DMIG juga gak direspon. Ya itu udah tanda-tanda. Seller mau kabur. Cuma aku sini masih berpikir positif. Mungkin sellernya sibuk. Ya. Semoga ada waktu ya seller. Saya youtuber kecil-kecil. Saya bilang saya youtuber kecil-kecilan. Tapi ya. Kemudian lumayan lah. Untuk bukti-bukti. Lumayan untuk. Ya. Nampak-nampak lah. Nampak-nampak kepercayaan masyarakat gitu. Coba nanti saya hasil video ini. Kirim ke WA. Dan lain-lain. Akhirnya ya. Agak kakamin khas tuh. Oke. Saya dari awal aja. Oke. Sebentar. Nah. Bang. Semoga udah di RK ya. Kalau berkami video dan lain-lain sama kayak tadi ya teman-teman. Kemudian. Dia bilang saya masih kerja. Oke lah nanti lanjut lagi aja gitu kan. Buat video aja mas nih. Kalau bikin video sebenernya kurang paham. Tapi. Karena HP-nya dia itu kondisinya kurang teman-teman. Tapi barangkali mau ngobrol tentang kejelasan di RK. Jadi singkatnya gini mas. Aku tuh order tanggal 23 Mei. Ya. Jauh lebih lama dari aku ya. Order 23 Mei di akun IG-nya RK. Nah HP-nya tuh respon banget tuh. Gitu kan. Sampai pada akhirnya saya transfer sekian dari sejak itu. Ngilang gak ada kabar. Di chat. Dia gak di respon. Di telpon sama gak ada kejelasan. Aku terus hubungi dia gak pernah dibalas. Sampai lama 2 minggu baru ngebalas. Katanya RK lagi ada problem. RK bangkrut. Katanya. Terus. Si Yusufnya itu masukin aku ke grup. Nama grupnya itu korban RK. Ada 16 orang. Ternyata yang senasib. Terus Yusufnya minta maaf ke semua yang di grup. Dengan janji bakal diicil satu per satu. Tapi sampai sekarang gak ada respon juga. Nah maksudnya gini. Kalau memang udah bangkrut. Kayak gitu. Itu kenapa masih nerima orderan. Seperti itu ya. Jadi ini video gak aku cut cut ya. Video ini gak akan aku cut cut. Jadi kalau misalnya bangkrut. Kenapa masih nerima orderan. Kayak gitu. Harusnya kan udah stop orderan aja gitu. Ya begitulah. Nah saya bilang lah. Oke mas gitu. Mas order kapan. Yang bersebulan yang lalu gitu kan. Saya bilang ya. Ya begitulah RK. Kalau namanya penuh kejelasan ya. Bukan RK gitu. E-commerce aja gak ada. Katanya mereka gitu. Nih. Jadi ini grupnya teman-teman. Ini portrait grupnya gitu kan. Sini ada RK. Mas Yusuf di akun yang tadi gitu. Nah Pak Admin. Yang terlalu-lalu RK. Jangan ngilang untuk dicari. Masih aktif juga Youtubenya. Saya kasih deadline sampai tanggal 7 Agus ini. Lewat dia itu saya akan laporkan RK. Dah. Sama kayak saya nih. Saya tengah 17 buat video ini. Langsung saya upload soalnya dari sini kan. Bisa masukin situ gak apa? Gak bisa katanya. Oh yaudah. Coba hubungi Jabri Dias. Saya sekarang belum hubungi orang ini ya. Karena memang belum sempat aja. Mas komentar. Mas dihapusin apa ya yang di IG? Kan komentarnya udah mulai dihapusin. Dia bilang. Ya biasa mas memang gitu. Mereka gak mau orang tahu. Mereka gak mau orang. Atau pembeli baru. Tahu kalau mereka lagi ada masalah. Ya kan. Gak bener ini Yusuf. Dia waktu itu alasan karena admin dipegang karyawannya. Sekarang udah sama Yusuf lagi. Sama aja kayak gitu. Nah kalau menurut saya sih. Sebenernya semuanya tuh dipegang sama Mas Yusuf ya. Dari mulai akun Facebook. IG. WA. Youtube. Gitu tuh. Kayaknya sama Mas Yusuf semua. Tapi saya gak tahu sih. Memang kalau ada karyawan lain disitu. Cuma kalau ngeliat dari typingnya sih. Kayaknya sih Mas Yusuf semua yang megang. Kayak gitu kan. Karena jenis typingnya tuh hampir sama ya. Yang di Youtube. Yang di IG juga. Kayak gitu kan. Nama bahasa yang dia sampaikan di dalam Youtube yang juga tuh hampir sama. Typingnya kurang lebih kayak gitu. Nah. Komen lagi. Komen lagi bang. Gue udah komen tuh paling bawah. Gue bilang kan. Capek sendiri bang. Biar Allah aja deh yang bales. Masih belum ikhlas. Nanti tagi dagarot aja. Gitu kan. Pasrah cuy. Karena memang capek banget gitu kan. Kondisi badan lagi capek. Mikirin kayak gini ya. Ditipu. Segala macem. Ini jadinya penipuan gak sih? Harusnya jadinya penipuan sih. Karena sama sekarang gak ada kabarnya juga. Ini Remina juga. Dia order di Arka. Cuma belum jawab-jawab ya. Dan ada juga teman-teman korban lainnya. Yang ada di Instagram ya. Jadi saya buka dulu yang ada di Instagram. Ini namanya Tisena teman-teman. Gitu. Ters ya. Nah. Maaf bang kalau dibawa tau. Komplen di Arka masalahnya apa. Barang gak tau dikirim. Barang gak tau dikirim apa enggak. Terus udah transfer. Sama sekali gak ada kabar. Udah satu minggu lebih. Nah dia baru satu minggu cuy. Gitu kan saat itu. Itu tanggal 5 Agustus. Tapi kita udah lebih ya. Ini ada budi transfer juga dia. Dia nunjukin budi transfer. Tapi sampai sekarang benar-benar belum dikirim. Itu budi transfer ya bang. Dari bulan lalu bang. Dari bulan lalu bang. Awal mau pesen cepat. Awal mau pesen cepat balesnya. Nah. Habis transfer mau tanya soal resi dan lain-lain. Malah gak dibalas. Nah. Kalau memang tentang resi. Itu juga sempat bermasalah dulu ya. Itu udah bermasalahnya aku dengan Arka. Adalah dengan pengiriman barang ini. Kenapa? Karena resi gak kelacak. Jadi Arka tuh sempat ditegur sama Tiki. Bang Mbak Tiki jadi saksi ya. Bang Mbak Tiki love you. Terima kasih udah bantu aku gitu kan. Bang Mbak Tikinya. Padahal dibaca loh semua pesan saya. Berharap sih barang benar-benar dikirim. Atau kalau memang tidak. Ya seenggaknya uang bisa ditransfer balik. Ya kita serahkan tadi kepada Allah mas. Allah mah membolak balikan hati. Sama misalnya kalau gak dikirim juga ya. Yaudah nanti. Oh pak. Dosa-dosa kita ke dia semua lah. Biar dia dinirakannya lama. Misalnya dia selera enggak amanah ya. Tapi semoga aja ini Arka amanah. Seperti itu. Oh ya bang. DM IG Kamin katanya. Kamin tadi udah ya. Di apa namanya. Di Facebook. Dia korban juga. Nah kemarin itu ilang katanya. Oke. Itu IGnya bang. Eh udah. Kelar gitu kan. Saya belum sempet record. Dan sekarang saya baru sempet record. Altypa 50 lagi menit yang lalu cuy. Oke. Mungkin ya dari sebagian itu. Dari segitu banyak orang yang udah ditipu. Seller akan. Ya nijil satu per satu. Seperti itu. Ini saya bosan juga bos status ya cuy. Gas menipua. Temannya. Aduh responnya ini banget cuy. Ini ya. Eh. Eh. Ya timeline ini. RK mana RK? RK. 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 Ini saya gak akan. Ini saya gak akan. Apa namanya. Potong-potong videonya. Mungkin. Ya udah mau 20 menit juga. Udah 20 menit bahkan. Ya. Semoga RK bisa ngebeliin barangnya. Saya kirim dulu videonya ke RK. Kalau masih gak ada tanggapan juga. Ya. Saya bakal. Gupublicin video ini. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian. Ya cari-cari. Tok yang amanah deh. Dadah. Semoga barang kalian sampai. Hehehe. 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 selamat menikmati